Halo guys, welcome again to my channel Kali ini kita akan mereview Kenapa kita harus mencuci masker kita Pada saat kita membelinya Ini masker kita yang kita beli Kita harus cuci dulu terlebih dahulu Untuk menghilangkan Sat-sat pewarna Atau membersihkan masker ini Sebelum kita pakai ya Oke, sekarang kita akan mencuci Dan kita melihat apa hasilnya Oke, pertama-tama Air yang dalam baskom ini Kita kasih sabun Anti-bakteri Secukupnya Kenapa kita menggunakan sabun ini Karena sabun ini sangat bagus Bahan-bahannya terbuat dari bahan-bahan alami Atau bahan-bahan tumbuhan Sehingga kita lebih aman Dalam memakainya Yang pertama, yang kedua Dia anti-bakteri Dan dapat menghilangkan Noda pada masker kita Oke, kita akan coba Jadi Ini disini deterjennya ini Yang sudah kita masukkan ke dalam Wadah ini Karena bentuknya kental Jadi kita harus Mengucak-mucaknya dulu Sampai rata Oke Dan jangan lupa Pakai handscone ya Biar Bersih Untuk menjaga Mencegah kontaminasi Di antara kita ini Setelah rata Masukkan Masker scuba ini Yang bermotif Atau yang polos Kita masukkan saja Kemudian kita Kucuk-kucuk dia Biar sisa-sisa Satpe warnanya itu Keluar semuanya Kita bisa lihat disini Semakin kotor Kita akan diamkan dia Selama 30 menit Biar Satpe warnanya itu Bersih semuanya Dan kuman-kumannya itu Sudah bersih ya Jadi itu yang Masker-masker nomadis itu Yang belum kesil Sebaiknya kita Cuci dulu ya Cuci dulu Sebelum kita pakai ya Karena sangat berbahaya Buat kita Ini kita lihat saja Ini Satpe warnanya Banyak banget ya Kita harus Bilas dulu Sebelum Cuci dulu Sebelum kita pakai ya Kita akan rendam disini Selama 30 menit Dan kita tunggu dia Seperti apa hasilnya Kita akan lihat Tuh Bisa lihat disini ya Airnya udah mulai kuning ya Mulai kotor Satu warnanya udah keluar Ya Jadi kita akan diamkan dia Biarin disini Selama 30 menit Setelah itu Kita akan bilas dia Bagusnya kita menggunakan Anti bakteri ini ya Kita akan biarkan dia dulu Selama 30 menit Oke Biar nanti ya Sama 30 menit Biar Bekerja semuanya ya Jadi setelah ini Kita lihat disini ya Waduh Warnanya banyak banget ya Jadi saran saya sih Sebelum Anda Mengenangkan Mengenangkan maskar scuba ini Jangan langsung dipakai ya Tapi dicuci dulu ya Tuh Biar kita membilas Sisa-sisa Sepuluh warnanya ini Biar bisa Bisa Itu ya Apa Bisa dicuci ya Oke Ini dia potongnya ya Satu warnanya Sudah keluar semuanya Dan maskar ini sekarang Setelah dicuci Dibilas lagi Jadi dia sudah aman Untuk dipakai Oke Tapi jangan lupa Jangan lupa dulu matahari ya Jangan lupa matahari Keringkan Di bawah sini matahari Biar bakteri-bakterinya Mati semuanya Setelah itu Prosesnya yang ketiga itu Kita serikat lagi dia Jadi mati semuanya Kemah-kemahannya Bakterinya Mati semuanya Oke guys Demikianlah review dari kami Aronatech Bagi Unsharing Untuk pemakaian Maskar scuba ini Sebaiknya diuci dulu Sebelum dipakai Pada saat Anda membelinya Supaya Ini Sisa-sisa Sapo warmanya itu Bisa hilang Jadi kita pakai itu Sudah enak Sudah aman Oke guys Jadi sekarang Ini maskarnya Sudah dicuci Sudah wangi Dan siap Untuk digunakan Jadi Jika Anda beli masker Yang baru-baru Harap dicuci dulu Biar Semuanya Sisa-sisa Sapo warmanya Sudah bersih Semuanya Oke Doangnya Enak juga Pakainya Oke guys Sampai ketemu lagi Di channel selanjutnya See you on the top guys Bye Bye Sub indo by broth3rmax